Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah menghancurkan cadangan senjata kimia terakhir mereka. Ia memastikan bahwa Amerika Serikat memenuhi komitmen di bawah konferensi senjata kimia yang telah berusia tiga dekade. Biden menyatakan hal tersebut dalam pernyataan tertulis yang dirilis Gedung Putih pada Jumat 7 Juli 2023 kemarin. Dalam pernyatanya, Biden menyebut bahwa langkah ini sebagai upaya lebih dekat ke dunia yang bebas dari kengerian senjata kimia. Dilansir dari Kompas.com, Amerika Serikat merupakan negara penanda tangan konfensi senjata kimia terakhir yang menyelesaikan tugas untuk menghancurkan persediaan. Meski demikian, ada beberapa negara yang diyakini masih menyimpan cadangan senjata kimia secara rahasia. Diketahui sebelumnya, Biden mengatakan bahwa hal ini merupakan pertama kalinya sebuah badan internasional memverifikasi pengusnahan massal senjata yang dideklarasikan. Ada pun pengumuman tersebut muncul setelah depot Angkatan Barat Blue Crash. Fasilitas Angkatan Darat Amerika Serikat di Kentaki baru-baru ini menyelesaikan pekerjaannya selama 4 tahun untuk memusnahkan sekitar 500 ton bahan kimia mematikan. Di mana hal itu diklaim sebagai pasokan terakhir yang dimiliki oleh militer Amerika. Amerika Serikat telah menyimpan proyektil artileri dan roket selama puluhan tahun yang mengundang Kasmustak, agen Saraf FH, dan juga Sarin serta agen Blister. Senjata-senjata tersebut dikutuk secara luas setelah penggunaannya dengan hasil yang menghiburkan kimia dan perang pada Perang Dunia I. Namun banyak negara yang mempertahankan dan mengembangkannya lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!